Oh kalau ladanya bagus, pedesnya pas. Kalau dibanding-banding sama yang lain ini lebih mantap. Untuk ayamnya pahanya dua, dadanya satu. Sama nasi timnya satu deh. Terima kasih ya. Duduk aja Pak Alex, duduk. Ya ya, tenang, 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 tenang. Hai guys, malam pagi. Gue hari ini makan di bakmi Iyan 88 Gading Serpong. Bakmi top, bakmi enak. Nah sekarang ini gue sama cici-nya. Ya enggak? Jaga gawang dia, jaga gawang untuk bakmi. Ntar kita korek, ntar kita cerita tentang bagaimana bakmi 88 ini berdiri sampai segini rame ini. Oke? Halo sehat dan bahagia. Hai ketemu lagi dengan Alex. Hari ini saya pagi-pagi sudah coba sarapan bakmi Iyan 88 Gading Serpong. Nah sekarang di sebelah saya ini ada yang punya nih. Coba dong, kenalan dulu namanya siapa nih? Nama saya Oslina. Si Oslina dia, ya beliau ini adalah pemilik dari bakmi Iyan 88. Nah kebetulan saya ini adalah penghobi makan bakminya Iyan 88. Dan cukup lama. Ada cerita yang menarik dibalik enaknya bakmi Iyan 88. Cerita dong? Cik. Ini kalau bakmi Iyan 88 ini udah buka tahun berapa tuh? Oh, bukanya tahun 2006? 2006 ya. Nah kalau nggak salah waktu itu saya datang, mejanya baru berapa ya? Baru sembilan. Baru sembilan meja ya. Enem dulu ya? Enem meja dulu. Enem meja dulu. Baru sembilan. Nah dari enam ke sembilan. Dan saya sekarang tidak terhitung. Hahaha. Dan proses bakminya denger-denger juga. Orang-orang masih tidur pulas. Si almarhum udah mulai bikin ya? Dari setengah dua. Setengah dua pagi. Jam setengah dua pagi tuh udah ngulik tuh sama Ceci bikin mie tuh. Ini bukanya dari jam berapa ke jam berapa dan hari apa? Jam lima pagi sampai setengah satu siang. Hmm. Kalau hari Senin libur. Ah, Senin libur. Kalau sekarang gimana nih Ci? Bikin mie sendiri juga? Enggak, dibantu sama karyawan. Ah, iya iya. Nah, sekarang Ceci sendiri udah mulai berjalan secara profesional. Udah dibantu dengan rekan-rekan segala macemnya gitu. Terus juga ada nasi tim juga tuh. Nasi timnya enak banget tuh. Iya. Iya kan? Dan nasi tim juga biasanya tuh kalau kesiangan udah habis tuh ya. Udah nggak kepesen, udah tiga gigit jari doang gitu ya kan. Seperti itu. Sekarang bikin terus lah ya, nyambung. Nyambung terus ya, nggak pernah berhenti ya. Kalau udah mau tinggal sedikit, saya bikin lagi. Iya. Tapi kalau pelanggan-pelanggan sini rata-rata pelanggan-pelanggan setia ya? Iya Pak. Udah, 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 ya? Udah luar biasa. Balik, dateng, balik. Balik, dateng, balik. Ada yang setiap hari malah. Wow, setiap hari. Wow. Untuk harga sendiri gimana itu? Untuk bakmi lah, bakmi. Bakmi 30 ribu yang kecil, yang besar 44. 44. Bedanya apa tuh kecil sama besar? Porsinya, banyaknya. Satu setengah? Iya, kalau yang besar porsinya satu setengah yang kecil. Kalau cowok kan kebanyakan, makannya kan kalau satu kurang. Jadi, satu setengah. Ada yang dua mangkuk mah. Hahaha. Kalau gua, kalau makan di sini, pembukanya tuh bakmi. Kemudian nasi tim menutupnya. Hahaha, ketahuan dah. Kalau nasi tim berapa tuh? Sama, 30 ribu. 30 ribu juga ya. Jadi kalau ke sini tuh jangan lupa, makan bakminya. Terus ada toppingnya tuh. Ada daging, ayam, paha, atau mau dada. Nah, katanya Conan di sini sukanya paha. Kalau gua sih sukanya dada. Karena empuk-empuk gitu ya. Terus kemudian kalau nasi tim, biasanya kita tuh ada tambahan ya. Kayak model ati, ampla. Terus juga ada kulitnya. Lalu kulit, tulang, buntut, sayap, gratis. Gratis tuh. Oh iya. Cici ini kan pakai bumbunya, salah satunya tuh lada ya. Iya. Ladanya si Pawan nih. Ya gua lupa, gua orang Pawan. Nah, kira-kira sih apa pengalamannya dengan bumbu Pawannya sendiri tuh? Oh, kalau ladanya bagus, pedesnya pas. Kalau dibanding-banding sama yang lain ini lebih mantep. Hahaha. Iya bener. Promosi nih promosi. Iya bener. Nah, tapi memang kita supply untuk Bami Iyan sudah cukup lama. Baik untuk di daftar. Iya, dari pertama jualan lu. Iya. Ambil sekarang. Jadi udah 18 tahun. Nah, 18 tahun tetep jaga kualitas juga si Pawannya. Dan biasanya karena ini loyalty dari kesetiaan konsumen Bami Iyan 88. Selalu kalau gua makan di sini. Dan konteksnya bumbunya dan bumbunya pakai ladanya Lada Pawan. Dan botolnya kurang bagus. Gua support pakai bumbunya dengan Pawan dengan label baru terus. Iya. Ya. Pokoknya ingat. Ingat bumbu. Ingat Pawan.